Intro Para ibu-ibu yang histeris ini merupakan buruh PT Wahana Geraha Makmur di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan buruh asal dairi ini terlibat kericuhan saat polisi membubarkan aksi demo menuntut pembayaran upah di kantor UPT di Snacker Provinsi Sumatera Utara. Pihak di Snacker menolak tuntutan pembayaran upah para buruh dengan alasan perhitungan sisa pembayaran upah tidak sesuai dengan data perusahaan. Polisi berusaha membubarkan aksi mengina para buruh yang sudah berlangsung selama tiga hari. Para buruh yang mayoritas emak-emak ini berontak, mereka menolak masuk ke dalam bis yang akan membawa mereka pulang buruh ke kampung halaman. Para buruh mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Padahal upah minimum yang seharusnya mereka terima sebesar 2,3 juta rupiah. Masa juga menuntut pihak perusahaan membayar pesangon bagi buruh yang dipecat sebesar 10 juta hingga 15 juta rupiah tergantung masa kerjanya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainyus melaporkan. Kericuhan terjadi saat para pendemo mahasiswa Papua berupaya menerobos barikade polisi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Para pendemo memaksa masuk ke kantor Kemendagri. Sejumlah tentara yang berjaga juga berupaya menghalau masa. Akibat kericuhan, satu perwira menengah polisi terluka di kepala karena dipukul. Dan tiga anggota polisi lainnya juga dikabarkan terluka akibat terkena sabetan kayu dan lemparan batu. Puluhan mahasiswa yang terlibat kericuhan ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Mahasiswa ini nantinya akan diminta keterangan oleh penyidik. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kericuhan dan pembukulan perwira kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara itu puluhan petugas kebersihan di Indramayu, Jawa Barat, Jumat siang berunjuk rasa menuntut pembayaran upah yang belum dibayarkan. Unjuk rasa sempat diwarnai adu mulut dengan petugas. Puluhan petugas kebersihan Kabupaten Indramayu, Jumat siang menggeruduk kantor PT Bintang Service Management atau BSM untuk menuntut pembayaran upah bulan Februari yang hingga kini belum dibayarkan. Para petugas kebersihan sempat bersitegang dengan karyawan PT BSM. Sebelumnya, mereka dijanjikan pembayaran upah Februari mundur pada tanggal 10 Maret. Namun hingga tanggal 11 Maret, upah belum juga dibayarkan. Sementara, mereka terus didesak kebutuhan hidup. Sementara, mereka terus didesak kebutuhan hidup. Meski tak mendapat jawaban yang memuaskan, massa akhirnya membebarkan diri dan akan menggelar aksi serupa jika upah mereka tak kunjung dibayarkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, Anyus, laporkan. Taburakan maut antar truk terjadi di jalan lintas Sumatera, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya sopir truk dan dua penumpangnya tewas segitiga. Truk angkut ini rusak berat setelah menabrak truk Tronton di jalan lintas Sumatera, Perkebunan Si Sumut, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Truk permuatan ikan yang dikemudikan Kamaludin, warga Tanjung Balai ini, menabrak truk yang terparkir di tepi jalan. Dari keterangan Yefri, sopir Tronton yang ditabrak dari belakang, saat kecelakaan terjadi, kondisi di lokasi turun hujan dan saat truk yang dikendarinya berhenti, tiba-tiba truk korban menyeruduk dari belakang. Akibat kesilakaan ini, sopir bernama Kamaludin dan dua penumpangnya, Rezki Bahtera serta Mahmudin Hasibuan tewas ketika. Ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Nuraini, Kota Pina. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ainyus Maporkan. Pemirsa, dua ekor kerbau mengamuk dan saling seruduk di sebuah SPBU di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Aksi saling geruduk kedua kerbau ini jadi perhatian warga. Kepandikan warga terjadi di areal SPBU Talung Lipu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pasalnya, dua ekor kerbau mengamuk dan saling seruduk. Para pengendara pun langsung melarikan diri. Sementara sejumlah orang tampak berupaya melerai kedua kerbau. Kedua kerbau merupakan peserta aduk kerbau yang lepas dari arena aduan Tenong Silage. Diketahui aduk kerbau di Kabupaten Toraja Utara sejak beberapa hari terakhir ramai dilaksanakan sebagai salah satu ritual adat Rambu Solo atau prosesi pemakaman budaya adat Toraja. Sayangnya, acara aduk kerbau ini kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk praktek judi. Tak hanya itu, warga juga abaikan protokol kesehatan. Padahal Toraja Utara masih diberlakukan PPKM level 3. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Anyus melaporkan.